Ini adalah suara ketika kaki orang kepentok meja Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Hulik, si tampan ganteng dan menawan dan pastinya disukai semua makhluk di alam semesta Pastinya kalian juga kan? Hehehe, hehehe, hehehe Jadi di video kali ini, aku akan kasih tau kalian berbagai macam rahasia yang ada di dalam game Rainbow Friends Chapter 2 ini guys Tapi sebelum itu, yuklah like dulu, kasih 5 ribu dulu, 5 ribu like aja mas, kita bisa kalian astaga Kacau, 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 oke, pasti bisa kan? Dan jangan lupa juga untuk subscribe, karena aku lihat-lihat kalian ini nonton tapi tidak subscribe Subscribe juga lah, please deh, please, oke Dan komen juga ya guys, komen hulik ganteng banget sih Hehehe, oke deh guys, tanpa basa-basi kita mulai videonya guys, let's go Kita sudah ada di dalam gamenya temen-temen dan aku bersama seorang anak yang sepertinya kesilangan arah temen-temen Oke, ya dia mirip aku sih, mungkin saja dia adik aku guys Ya, mungkin, hehehe, oke, kita coba yang pertama guys Disini ternyata ada mesin yang membutuhkan sebuah kode guys Aku langsung saja kasih tau kalian guys 1, 9, 7, 2 Dan mesinnya akan hidup Kegunaan deh mesin ini adalah Ya, untuk Untuk mutar aja sih, untuk jongkok Untuk pake box Terus kita berputar Kita keluar Kita belok lagi Terus kita Ya, ya Lanjut temen-temen Kita ke daerah sini Ada tulisan do not enter Dilarang masuk Kita coba lewat sini Tidak bisa Kita lewat sana guys Karena ada sesuatu hal yang kalian tidak sadar Yaitu Pagarnya tidak rapat temen-temen Dan di belakang pagar ini Ada sesuatu hal yang sangat menegangkan Apanya menegangkan guys Ya, itu Biang lala Yang melayang temen-temen Kita bisa lihat guys Disitu Biang lalanya Tidak ada tanah di sekitarnya Dia melayang Apakah dia ini adalah biang lala hantu kali ya Seperti orang disampaikan Ya, putih Menakutkan Rambutnya berantakan Lanjut guys Disini Di belakang tempat kita Sepaut ini Ternyata ada suatu ruangan rahasia Yang konon katanya Ini adalah pintu Menuju ke chapter 3 Temen-temen Kita telusurin Dan seperti biasa Ada Tulang yang bercahaya warna merah guys Ya, itu tulang ayam kepsi Temen-temen Oke Dan ini adalah pintu yang aku maksud Apakah kalian siap guys Dalam hitungan 3 3 2 1 Kita masuk Tapi bohong Kita akan memasuki gamenya Dan kegiatan kita itu sangat berfaedah guys Yaitu adalah Lompat kodot Oke temen-temen Kalian melihat kakek ini bukan? Ya Kakek ini adalah karakter dari sebuah game yang ada di Roblox Temen-temen Kalian tahu siapakah dia Dan dari game apa? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya Nah, bagi temen-temen yang tidak tahu Aku kasih tahu Karakter kakek ini dari game Spider Temen-temen Ketika kita ada di camping Kakek ini ada di sana juga Apakah Rainbow Friends chapter kedua ini Berhubungan dengan game Spider Temen-temen Wah Agak menarik ya Apakah mereka adalah developer yang sama? Gak tahu juga sih Mungkin saudara Tidak tahu juga guys Oke temen-temen Kita sudah ada di sebuah tempat Dan di belakangku ini ada jeep line temen-temen Alat yang membantu kita Untuk menyeberangi dari satu titik Ke titik yang lain Oke Di sini aku akan memberitahu kalian Cara untuk ngebak guys Kita langsung saja terbang Dan bagi pengguna komputer Tekan M11 Dan ketika kalian ingin mencapai sini Kalian tekan sini Klik kanan Satu Dua Tiga Empat Dan lima Boom Look at that guys Halo Halo Musang putih Kamu tidak bisa naik ke sini kan? Kasian Cuma aku yang bisa Hulik Ferguson Fernandez Si tampan Ganteng Dan pemberani Ya aku mendengarkan suaranya si blue guys Awang 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 Tapi itu kita tidak usah hirau kan temen-temen Kita langsung saja ke sini guys Ini adalah cara kita untuk Menuju Luar sana temen-temen Oke Di sini agak tricky-tricky gitu temen-temen Jadi kalian harus hati-hati Atau kalian akan terjebak selamanya Di dalam lubang sempit gitu temen-temen Oke kita coba lagi guys Sampai kita berhasil Let's go Mamang Gaming Dan sepertinya Kita gagal Tidak Oh no One hour later Finally temen-temen Aku berhasil juga Setelah berapa Puluh ribu kali percobaan Dan kita berhasil temen-temen Ya Perjuangan juga sih Oke Kita langsung saja keluar dari map ini Map ini yang sangat Mengerikan dan suaranya Mohon maaf Itu dari mana guys Aku tidak peduli Karena aku sudah ada di atas Genteng temen-temen Aku akan memalingi rumah ini temen-temen Oke Canda guys Oke Kita langsung saja keluar dari Map ini Dan kita akan langsung Ke stage terakhir Dari game ini temen-temen Ya Temanku masih di dalam guys Dia masih berkumpul dengan blue dan green Tidak apa-apa Semoga dia selamat Dan dia dimakan oleh mereka guys Hehehe 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 Hampir sampai di ujung guys Dan kita bisa lihat temen-temen Wow 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 Ini adalah stage terakhir Temen-temen Dan apakah kita langsung saja Coba untuk loncat guys 3 2 1 Loncat Cakep Dan kita langsung Menuju ke arah sini Temen-temen Dan ini akan membuat kalian Mind-blowing Fup Set Oke Aku tembus dari tembok Temen-temen Oke Itu keren sekali sih Ayo Komen dulu Kak Kulik Keren banget sih Itu Komen ya guys ya Oke Dan kita langsung saja Menelusuri map terakhir ini Tidak usah main game Panjang-panjang Langsung saja Pakai bug ini guys Dan kalian lihat guys Disini Ada Yellow yang sedang Nandering temen-temen Dan sepertinya dia Berteman dengan kita Dan ini apakah Jalan menuju Chapter 3 juga guys Ternyata bukan guys Hoas juga temen-temen Tidak apa-apa Tidak apa-apa Disini kita bisa menikmati Koin-koin Berlian Permata Dan harta Karun Yang ada disini guys Cuma di channel ini Yang bisa menikmati Harta sebanyak ini guys Aku kaya Aku kaya Aku kaya Tadi kita menaikinya guys Dan kita sekarang turun Temen-temen Disini banyak sekali Dinamin Apakah dengan menekan Dinamin ini Outworld Bakalah hancur guys Kita coba Ya Coba guys Coba Coba Melewati permata-permata Yang tidak ada apa-apanya Ada foto orange Yang sedang memakan kue Sebenarnya orange ini kadal Atau manusia guys Kenapa dia suka kue strawberry Temen-temen Terima kasih Sudah mengunjungi Sama-sama Karena telah membuat game ini Oleh karena itu Aku punya video Untuk dibuat guys Dan disini adalah tempat Bersembunyasi kaya Temen-temen Kalau kita lihat Kaya ini seperti Huruf T Temen-temen Dan mukanya sangat sedih Mungkin Dia kelaparan Kedinginan Dan butuh Kehangatan Apakah kalian bersedia Untuk memeluk kaya guys Coba Kalian tulis di kolom komentar ya Oke Kita langsung lagi Berbelok ke kiri ini Under construction Employee only Kita langsung saja Masuk guys Apa itu Aturan guys Disini sepertinya Ada card Yang tidak terpakai Dan ini menuju Kemana ya guys ya Oke Let's go Tembus lagi Temen-temen Dan disini juga Tembus lagi Temen-temen Baiklah Ini Ruangan kemana ini Oke Aku ada dimana Sepertinya ini adalah Tempat pembuangan Temen-temen Hmm Kita coba Lelak sekeliling Ada Sepanduk Sepanduk Atau Postaknya si Blue Yang telah dibuang Temen-temen Ada sofa juga Yang telah dibuang Temen-temen Disini juga ada Apa ini guys Aku tidak tahu Apa ini guys Dan ini adalah Pintu exit Temen-temen Itu tandanya Kita akan Pergi dari sini Untuk selamanya Dan meninggalkan Temen kita yang masih ada Di atas sana guys Kita coba Masuk guys Oke Oh no Ternyata pintu ini macet Dan Tulisan exit itu Hanyalah tipuan guys Dan aku terjebak Disini Bersama sampah-sampah Yang ada Berserakan Dimana-mana guys Apa yang mesti Aku lakukan guys Coba temen-temen Tulis di kolom komentar Sekian dulu videonya Doakan saya Bisa bertahan guys Dan doakan temen saya Yang di atas Masih bisa selamanya guys Dan jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Dan share ke temen-temen kalian Dan I'll see you On the next video guys Bye-bye Please help